Jujur nih Pak Alex, sebagai boomers melihat generasi milenial sekarang ini tuh bener gak sih Pak? Anggapan milenial itu soal tahu, ambisius Iya mereka pintar, anak-anak yang pintar itu suka tantangan Banyak maunya, saya sebutnya suka tantangan lah Assalamualaikum teman-teman semuanya senang banget ya Menganalisa kali ini selalu mendatangkan narasumber yang inspiratif banget Dan di beberapa item kita udah ngebahas banyak tentang kehidupan Satu yang belum kita bahas adalah tentang kehidupan di dalam perusahaan atau organisasi Yang mungkin itu akan mempengaruhi psikologis kamu Sudah ada Pak Alex Benyamin Welcome Mr. Alex Hehehe Terima kasih atas kesempatannya Saya senang sekali hari ini diundang untuk sharing dengan para milenial Karena memang passion saya Di usia saya memang being meaningful for others khususnya para milenial Ketika saya sadar bahwa saya memutuskan untuk pensiun tahun 2015 Empat tahun yang lalu ya Ternyata perjalanan saya menjadi profesional sudah 38 tahun Lulus kuliah S1 kita menjadi management trainee di satu multinasional company Namanya British American Tobacco Memproduksi rokok, cigarette Itu first job Bapak Ya itu was my first Kemudian saya pindah ke korporasi lain Antara lain grup Bakri Setelah ada grup Bakri Saya pindah ke korporasi lain Antara lain grup fotografi Buji Velom Bapak pernah jadi direktur di Buji Velom Bapak pernah jadi direktur di Buji Velom Ya saya pernah jadi direktur di Buji Velom Wow Wow Figur Bapak Gitu ya Dan memang experience beliau suhu banget ya gitu Dalam bidang HR Pak Alex kok mau sih ngebantuin saya Seorang analisa yang baru usia 30 tahun Dan kemudian Pak Alex mau Apa sih? Kayak udah gitu ya Bisnis banyak Punya pernah bisnis perhotelan juga Jauh-jauh dari Bogor di Jakarta Ya Untuk meluangkan waktu gitu Apa sih Pak value yang Bapak pengen? Saya ini orang yang berbahagia karena Tuhan begitu banyak memberikan berkat Sehingga ketika saya pensiun Salah satu doa saya kepada Tuhan adalah What next nih? Saya mendapatkan semacam call atau panggilan Being meaningful for others Jadi bagaimana saya bisa men-sharingkan pengalaman saya kepada banyak orang Itulah sebabnya saya terlibat di dalam Program-program coaching atau mentoring Di berbagai komunitas Dan sebagian besar di youth entrepreneur community Wow Sehingga saya bersinggungan dengan millennials Karena yang dibutuhkan para millennials itu adalah kesempatan Untuk menjalankan sebuah usaha Karena kesempatan itu akan memberikan pengalaman Dan pengalaman itu akan memberikan pembelajaran Dan mereka akan sampai kepada the wisdom Untuk menjadi seorang pemimpin Mostly mereka consultasi soal bisnis Soal pengalaman dalam korporasi Dan itu Bapak tekudi dengan satu background Sebagai seorang coach di sini Iya, iya, iya Saya pernah dengar nih Pak Alex Entrepreneur yang udah kita gak asing lagi Di Alibaba, Jack Ma pernah bilang Katanya umur 20-25 lakukan kesalahan sebaik-banyaknya Terus 25-30 cari boss yang tepat buat diri kita 30-40 kerja untuk diri sendiri Dan kalaupun belum bisa kerja buat diri sendiri Lakukan yang terbaik untuk diri kita 40-50 itu kayak prosperity kita nih Nah 50-60an itu kerjalah untuk anak muda Jangan-jangan value itulah yang Bapak hari ini jalani Jack Ma untuk sampai ke posisi sekarang Dia berjuang Dia mendapatkan nilai-nilai dari perjuangannya Dasarnya adalah rasa syukur Terima kasih Tuhan bahwa Engkau sudah memberikan begitu banyak Bapak sebagai generasi boomers nih ya Kalau kita lihat Kelahiran 46-64 65-80 disebut sebagai Gen X X generation dan 80-94 ini adalah Y Atau millenials Para leaders Boss-boss nih hari ini yang dari boomers Itu atau dari X Itu merasa ada kesulitan dalam berinteraksi dengan teman-teman millenials Para leaders yang bukan millenials ya Harus memiliki kemampuan beradaptasi Bahwa hari ini adalah jamannya millenials Dia harus memahami Apa itu millenials Saya berikan beberapa karakteristik millenials ya Anaknya pinter-pinter Kenapa? Karena akses pada ilmu pengetahuan begitu mudah Di saat mereka hari ini menjadi seorang pekerja Iya Employee Teknologi udah lagi Di saat Bapak menjadi employee awal-awal dulu kerja Belum ada teknologi gitu ya Pak ya Yang kedua Karena pinter Anak millenial ini Suka tantangan Dan suka menantang Suka tantangan Karena menuntut authority yang lebih Salah satunya adalah authority memimpin Tantangannya adalah Ketika millenials menjadi pemimpin Dia tetap harus beradaptasi Punya kemampuan beratasi dengan lingkungannya Salah satu kemampuan yang harus dibangun adalah Trust Yes Yes Karena trust ini fondasi dari sebuah relationship Oke So trust building itu the first step untuk kita manage Oh iya the first step John Maxwell mengatakan bahwa 80% keberhasilan kita dalam hidup Itu dasarnya relationship Jadi Trust and relationship itu It's matter of connection Jadi Bagaimana ada koneksi Antara kita dengan orang-orang di lingkungan kita Dan kemampuan kita membangun koneksi ini Ini akan menentukan keberhasilan kita Tapi sebenernya mulai dari Trust Terus kemudian relationship Dan connection ini sudah Menjadi sebuah upaya yang dilakukan oleh Bapak ketika dulu pertama kali punya job career dong Yang terjadi pada zaman saya ketika itu Ketika kita menghadapi situasi Apa perbedaan generasi Kita menggunakan nilai-nilai saja Nilai-nilai Jadi personal value atau Nilai yang Yang umum diakini pada saat itu Kita kan Biasanya diajarkan di keluarga kita kan Menghormati orang yang lebih tua Dimanapun lah Saya kira itu nilai universal Ketika nilai respect tadi Menghormati Maka akan membawa kita untuk Berinteraksi dengan cara yang sopan Karena bagaimanapun yang senior ini Tentu Merasa bahwa Mereka membutuhkan respect Dari yang lebih muda Kalau kita boleh diskusikan Managing diversity Foster Creativity Respect Itu juga Akan menjadi salah satu tujuan Yang akan dicapai dalam kemimpinan dong Pak Maksudnya Kalau misalnya satu perusahaan hanya dipimpin oleh satu generasi Maka kan Tidak akan ada Sebuah kreativitas yang dari Beragamnya generasi ini Jadi kalau kita bicara Konteks kemimpinan dalam korporasi Maka sebenarnya tanggung jawab itu melekat pada korporasinya Satu leader memiliki 10 Follower bisa kira ya Dia tidak mungkin menerapkan gaya pimpinan yang sama Dia harus mampu berkomunikasi Individual One on one dengan timnya Maupun kapan dia berantar secara kolektif Nah disitu tuh Dia membutuhkan kemampuan Managing diversity University Jujur nih Pak Alex Pak Alex sebagai boomers Melihat generasi milenial sekarang ini tuh Bener gak sih Pak Anggapan milenial itu soal tahu Ambisius Iya mereka pintar Anak-anak yang pintar itu suka tantangan Banyak maunya Banyak maunya Saya sebutnya suka tantangan lah Dan tantangan itu memang harus diambil Karena pemimpin adalah sebuah proses Dan proses itu akan memberikan mereka pengalaman Dan pengalaman itu apapun Akan memberikan pembelajaran So kalau Bapak bisa bilang dengan satu kalimat singkat Leadership itu sebenarnya apa sih Pak? Dalam konteks korporasi adalah Managing for result Kalau dalam kehidupan Itu adalah seni Mempengaruhi orang lain untuk Mau Mampu Memberikan yang terbaik Dalam proses kehidupan seseorang At least dia menjadi leader dirinya sendiri Safe leader Safe leadership Ketika dia menentukan apa yang terbaik untuk dirinya Kemudian di keluarga Apa yang terbaik untuk keluarganya Soal pendidikan Soal karir dan sebagainya Kemudian lingkungan di luar keluarga ya Sosial Kemudian di kehidupan karir Pekerjaan dan sebagainya Dia melakukan peran-peran itu Baik Pak Bagaimana dia Mempengaruhi orang lain untuk mau Dan mampu memberikan upaya terbaiknya Aduh mantep banget ya Kayak kuliah 1 SKS Tentang leadership nih sama Pak Alex Pak Pasang singkat untuk teman-teman Millennials sehari ini Menjadi seorang pemimpin Karena banyak banget startup Bisnis yang Grow-nya itu oke banget Tapi mereka masih usia muda gitu Satu berani mengambil keputusan Yang kedua Yang kedua Intellectuality terus ditingkatkan Masalah Intellectuality Intellectuality Itu harus terus diperdalam Terus belajar hal yang baru Ketika dipercaya memimpin Jalankan yang namanya eksekusi Karena eksekusi itu akan menjadikan pembeda Apa yang membedakan seorang pemimpin satu dengan yang lain Mengapa ada pemimpin yang sukses dan pemimpin yang gagal Tidak ada yang salah dengan perencanaan yang salah eksekusinya Ya just do it Thank you banget Pak Alex Luar biasa teman-teman Jangan lupa ya buat kamu yang suka banget sama konten ini Kamu bisa subscribe dulu Analisa Channel Jangan lupa juga komen Kira-kira enaknya ngebahas apa lagi ya di Menganalisa Baru Pak Alex kali ini Dan mungkin teman-teman yang pengen follow Instagram Analisa.widianingrum APD Asia Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati